sebelumnya Bapak-Daturi Dewa Gede Palguna kemudian dilanjutkan dengan hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan tadi juga Bapak-Daturi oleh Mas Sukri sudah didiskusi, disampaikan terkait dengan teknik bagaimana menyusun permohon pengujian undang-undang dan pada sesi praktik ini Bapak dan Ibu sebagai output dari kegiatan bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang Bapak-Ibu, masing-masing secara individu akan menyusun mencoba menyusun permohonan pengujian undang-undang negara tahun 1945 sesuai dengan soal yang sudah ditentukan sebelum kita lanjutkan Bapak dan Ibu mohon Bapak dan Ibu bisa membuka mengunduh, mendownload template penyusunan permohonan pengujian undang-undangnya silahkan diunduh Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu mengerjakan di template tersebut itu sudah ada draftnya dari kopsurat identitas pemohon sampai dengan ke petitum, kemudian ke bawah nanti Bapak-Ibu bisa mengisi bagian-bagian yang kosong dari template tersebut jadi Bapak-Ibu sekali lagi mengerjakan di template tersebut silahkan diunduh template dan juga soalnya jadi nanti soalnya pasal apa, undang-undang apa yang dimasukkan ke dalam permohonan itu sesuai dengan soalnya Bapak-Ibu tadi juga sudah dibahas oleh Masuki pada sesi sebelumnya baik Bapak dan Ibu jadi itu tugasnya tugas individu silahkan dibuka template dan juga soalnya dan sebelumnya mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas praktik ini bisa dilihat pada layar Bapak-Ibu yang pertama sebelum kita mulai Bapak-Ibu mohon untuk mengunduh mendownload template penyusunan permohonan punya undang-undangnya baik melalui akun sistem informasi peserta maupun melalui channel Telegram juga sudah kami share, kami bagikan silahkan bisa diunduh maupun di download Bapak dan Ibu lebih baik menggunakan laptop nanti untuk pengerjaannya kemudian sesi praktik pada Zoom meeting ini Bapak dan Ibu akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam kita mulai dari jam 10 sampai dengan pukul 12.00 WIB nanti kita istirahat terlebih dahulu istirahat siang selama 1 jam sampai dengan pukul 13.00 WIB kemudian kita lanjutkan kembali pengerjaan penyusunan promo penyundang ini di kelas 7 ini sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti ada narasumber yang akan mendampingi Bapak-Ibu dan narasumber akan mendampingi Bapak-Ibu hanya sampai pukul 14.00 WIB dipotong 1 jam jam 12.00 sampai jam 13.00 nanti apabila belum selesai Bapak dan Ibu apabila jam 14.00 WIB belum selesai Bapak-Ibu bisa melanjutkan penyusunan permohonan pengujian undang-undangnya sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tapi nanti tampak-tampak didampingi narasumber Bapak dan Ibu dan peserta menyusun permohonan ini berdasarkan soal yang ditentukan soalnya bisa diunduh juga di akun sistem informasi peserta maupun channel Telegram kita juga sudah dibahas pada sesi teknik dan ini merupakan tugas individu Bapak dan Ibu karena Bapak-Ibu seluruhnya advokat dari Pradi lagi jadi Insya Allah sudah sudah dianggap levelnya sudah expert gitu Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu menyusun tugas ini secara individu masih-masih peserta mengerjakan satu permohonan dan Bapak-Ibu mengerjakannya di template permohonan pengujian undang-undang yang mana kami telah unggah di sistem informasi peserta maupun di channel Telegram ini alamat email pengiriman tugas praktik di kelas 7 ini Bapak dan Ibu nanti kami akan tampilkan kembali di akhir sesi maupun di kolom chat tugas praktik bagi peserta di kelas 7 pengiriman tugas di masing-masing kelas berbeda Bapak dan Ibu untuk kelas 7 alamat emailnya tugas bintek at gmail.com mohon nanti ketika mengirimkan tugas praktik jangan lupa dituliskan dengan tepat sesuai karakternya tidak ada typo satu huruf karena biasanya ada yang kirim tugas bintek M nya digantikan jadi N itu nanti bisa jadi tidak masuk jadi nanti ketika mengirimkan email mohon dipastikan sudah dilampirkan di attachment tugasnya template-nya itu yang sudah dikerjakan sudah dilampirkan ke email kemudian juga alamat emailnya mohon dipastikan sudah benar tugas bintek at gmail.com khusus untuk peserta di kelas 7 Bapak dan Ibu kemudian mohon diberikan identitas Bapak Ibu baik pada judul email atau subjek emailnya maupun pada nama file di template Microsoft Word yang Bapak Ibu kerjakan jadi nanti agar kami bisa identifikasi panitia bisa identifikasi mana peserta yang sudah mengirimkan tugas praktik mana peserta yang belum atau tidak mengirimkan tugas praktiknya Bapak dan Ibu jadi mohon diberikan identitas sebagaimana format zoom nomor registrasi underscore nama peserta underscore asal daerah Bapak dan Ibu sekali lagi ketika mengirimkan email nanti pada judul email atau subjek emailnya maupun pada nama file template-nya Microsoft Word yang Bapak Ibu kerjakan mohon untuk di rename diberikan judul sesuai dengan format yaitu nomor registrasi underscore nama peserta underscore asal daerah sekurang-kurangnya nomor registrasi juga nama peserta Bapak Ibu gunanya agar kami bisa identifikasi oh ini tugas masuk dari Bapak A ini dari Bapak B Ibu C Bapak D belum seperti itu itu untuk alamat email pengenung tugasnya jangan lupa juga nanti ketika mengerjakan tugas untuk di save secara berkala Bapak dan Ibu tugas praktiknya agar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan untuk batas waktu pengerjaan tugas praktik ini Bapak dan Ibu sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hari ini Kamis 4 Agustus tahun 2022 22 jadi sampai dengan pukul 5 sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat mohon izin untuk soal dan template juga kami kirimkan melalui kolom chat bisa dicek Bapak dan Ibu dan untuk tugas praktiknya mohon dikumpulkan secara orisinal Bapak dan Ibu masing-masing mengerjakan secara mandiri dan terkait dengan poin ke-6 mohon dapat nilai minimal ini mohon Bapak Ibu dapat mengerjakan sesuai dengan soal pemohonnya undang-undang yang diujikan mohon sesuai dengan soal dan juga mohon diisi secara lengkap Bapak dan Ibu yaitu dari identitas pemohon dari halangan pertama sampai dengan keunangan mahkamah kedudukan hukum pokok permohonan petitum sampai dengan akhir petitum itu mohon diisi secara lengkap sebagaimana layaknya sebuah permohonan diajukan ke mahkamah konstitusi dan nanti apabila ada waktu lebih mohon Bapak Ibu juga bisa melampirkan juga selain permohonan yaitu surat kuasa dan juga daftar alat bukti apabila waktunya masih cukup untuk melengkapi daftar alat bukti dan juga surat kuasa ini sedikit informasi terkait dengan aspek yang dinilai substansi 60% sistematika 20% teknik fungisan 20% itu terkait dengan ketentuan tugas praktik Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat dipahami sekali lagi ini alamat email pengiriman tugasnya silakan apabila ingin di foto atau dicatat meskipun nanti kami akan share juga melalui kolom chat dan juga nanti di akhir sesi kami akan tampilkan kembali tampilkan kembali alamat email pengiriman tugas ini Bapak dan Ibu baik kami izin kita lanjutkan kita stop share terlebih dahulu sama-sama Bapak Syiatno baru download penyusunan praktik ini Pak ya Pak baik ini kita juga baru akan mulai Pak baik Bapak dan Ibu kita lanjutkan sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu saya Pazlur Rahman El Islami atau biasa dipanggil AMI dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamu Konstitusi hari ini ditugaskan oleh Panitia untuk mendampingi Bapak Ibu di kelas 7 dari Pradi dan juga Narasumber kita pada sesi praktik ini dan nanti pada sesi praktik kita akan didampingi oleh Narasumber Bapak dan Ibu mohon izin kami PIN nah ini selanjutnya kami akan memperkenalkan Narasumber kita pada hari ini beliau adalah Bapak Hani Adhani SHMH ini Pak Hani Adhani ini asli Tasikmalaya Bapak dan Ibu bisa dipanggil Kang Hani atau kalau saya sudah biasa memanggil dengan Mas Hani ini Mas Hani ini Bapak dan Ibu merupakan Panitra pengganti di Mahkamah Konstitusi Bapak dan Ibu yang sehari-hari bertugas untuk membantu yang mulai Bapak Ibu dalam penanganan perkara khususnya perkara penguji undang-undang terhadap Undang-Undang Indonesia tahun 1945 Bapak dan Ibu untuk rewet pendidikan sedikit kami bacakan mendapatkan gelar sadianan hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammad di Yogyakarta kemudian melanjutkan studi mages hukumnya di Universitas Indonesia dan saat ini sedang menumpuh program dokter ilmu hukum pada Fakultas Hukum Internasional Islamik University of Malaysia di Malaysia Bapak dan Ibu dan Mas Ani juga aktif ini dalam simposium kemudian juga aktif juga menulis Bapak dan Ibu baik di jurnal konstitusi di jurnal-jurnal di luar baik dalam negri maupun di luar negeri ataupun di portal-portal berita seperti Kumparat atau Hukum Online dan yang lainnya Bapak dan Ibu dan Mas Ani merupakan apa ya dari awal Mahkamah Konstitusi Berdiri ini merupakan angkatan pertama Bapak dan Ibu Mas Ani ini mulai dari jadi supporting staff di MK sampai dengan ke Sekretaris Panitia Sekretaris Panitra kemudian Sekretaris Ketua MK di zaman Prof. Jimli sampai dengan sekarang itu menjadi Panitra pengganti di Mahkamah Konstitusi selain jadi Panitra pengganti juga Mas Ani merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Jakarta sejak 2016 Bapak dan Ibu dan selain karya ilmiah mungkin tidak saya bacakan satu persatu karena terlalu banyak Bapak dan Ibu dan untuk bukunya sendiri setidaknya ada tiga buku yang ditulis oleh Mas Ani ini mohon izin kami share screen terlebih dahulu yang pertama berjudul Sengketa Pilkada penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tahun 2019 Bapak dan Ibu kemudian di tahun berikutnya juga menulis buku terkait dengan pemilihan kepala daerah secara demokratis kontroversi pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung pada tahun 2020 dan yang terakhir tahun 2021 menulis tentang Indonesia Constitutional Court and Living Constitution Bapak dan Ibu itu mungkin sedikit perkenalan untuk narasumber kita pada sesi praktik di pagi sampai dengan siang hari nanti Bapak dan Ibu tadi Mas Hani dan selanjutnya mungkin kami silakan Mas Hani bisa menyapa terlebih dahulu para peserta di kelas 7 ini kemudian juga bisa nanti langsung kita lanjut ke pembahasan soal dan juga apa ya sharing ataupun memandu para peserta di kelas 7 dalam menyusun permohonan pengguna undang-undang kami silakan Mas Hani Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Suara saya terdengar ya Mas Ami ya Siap terdengar dengan jelas Mas Ya Baik Sungguh suatu kehormatan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di forum ini Saya kebetulan ditugaskan untuk memandu membuat kemohonan pengguna undang-undang seperti yang Bapak Ibu tahu tadi kolega saya Mas Syukri Asari sudah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana membuat permohonan pengguna undang yang baik dan juga bagus ya Nah disini biasanya sih kalau kita ada di kelas saya biasanya mobile untuk masing-masing individu ya melihat karena kita nih zoom jadi memang agak sedikit tersendat tapi mudah-mudahan itu tidak menyukai semangat kita untuk tetap sharing disini Nah prinsipnya saya akan coba share screen Mas Ami terkait nah ini saya bikin semacam tips untuk Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan membantu ya saya jadi ini beberapa tips yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai sebagai patokan dalam membuat permohonan khususnya permohonan pengguna undang-undang ya nah pertama dibatkan kita seperti akan apa ya memasak koki itu hal pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah menyiapkan bahan-bahan pada saat akan membuat permohonan apa aja bahan-bahannya pertama Bapak Ibu harus punya undang-undang dasar 45 yang kalau Bapak Ibu datang ke Pusdik nih akan dikasih seperti ini buku undang-undang dasar satu paket biasanya undang-undang dasar 45 perubahan 1 sampai perubahan 4 plus undang-undang makam konstitusi ini bisa didownload di website kita lalu kemudian ya undang-undang MK otomatis satu paket sampai perubahan yang terakhir ya undang-undang 7 tahun 2020 lalu kemudian Bapak Ibu juga harus membaca ini peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2001 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang ini juga bisa didownload di website kita lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa baca petusan MK yang lalu-lalu kalau dimungkinkan yang paling update ya yang di 2021 2022 karena kan gaya apa gaya putusan MK ini berubah kalau saya sih agak ada perubahan ya berubah nah silahkan dibaca misalkan ada yang khususnya perkara-perkara yang dikabulkan ya perkara-perkara yang dikabulkan Bapak Ibu bisa baca lalu kalau dimungkinkan Bapak Ibu juga bisa baca risalah amendement undang-undang dasar risalah amendement undang-undang dasar itu adanya di website kita itu gratis itu kalau fisiknya itu bundaannya banyak kalau di kita itu bisa di download itu bisa minima Bapak Ibu membaca terkait poin-poin terpenting pada saat perubahan undang-undang dasar pertimbangan jadi the second founding leader itu anggota MPL saat itu kan berdebat bagaimana sih merumuskan misalkan terkait pasal 28 taham mulai 28A sampai 28A disitu ada terjawantahkan terlihat dalam risalah itu lalu yang kedua baca juga undang-undang yang diuji undang-undang yang akan diuji itu dibaca minimal konsideran ira-ira atasnya plus penjelasan umum karena kalau kita ingin melihat apa sih tujuannya dibuat undang-undang ini itu biasanya ada di dalam penjelasan umum lalu kemudian otomatik otomatik undang-undang dasar penjelasan UMK dibaca secara sama dan kalau dimungkinkan Bapak Ibu juga bisa baca risalah sidang pemeriksaan pendahuluan saat hak memberikan nasihat itu biasanya akan menjadi poin terpenting dalam membuat permohonan karena Hakim biasanya mengarahkan Anda kurang ini kurang ini kurang ini itu juga bisa dibaca lalu kemudian fokus untuk membuat permohonan yang sesuai dengan undang-undang UMK dan PMK jadi patokannya itu kita berpatokan kepada undang-undang UMK dan PMK pengujian undang-undang yang keempat pastikan tidak ada salah ketik taipo kemudian gramatika penulisan juga dipastikan harus sempurna bisa dibandingkan dengan putusan makamah konstitusi jadi putusan UMK itu selalu hurufnya memakai huruf arial ponnya arial 12 kemudian spasinya 1,5 jadi hurufnya minima harus sama kalau mengikuti putusan UMK yang saya bilang tadi arial 12,1,5 dan kemudian jangan terlalu sering mengasih ball, underline ataupun italic karena saya seringkali melihat permohonan itu dia dibesarin di underline dan di italic tujuannya mungkin untuk memperjelas tapi menurut saya itu jadi tidak cantik kalau mau dikasih ball cukup para judul sama subjudul saja lalu yang kelima pastikan permohonan jelas dan dapat dipahami dengan mudah disertai dengan lampiran alat bukti lampiran alat bukti itu kondisional karena kita ini lagi latihan minima ada data alat buktinya jadi saya yakin karena Bapak Ibu adalah advokat sudah paham bagaimana memasukkan alat bukti dalam permohonan misalkan video bukti P berapa video bukti P berapa itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan kemudian petitum juga harus jelas jadi jangan sampai apa yang diminta oleh Bapak itu tidak nyamuk dengan apa yang diargumentasikan tadi masuknya juga sudah membahas jadi posita dan petitumnya itu harus nyamuk kalau Bapak minta membatalkan pasal A menjadi kesalahan bersarat diargumentasi positanya maka dipakitannya juga harus sama kemudian lengkapi dengan suatu kuasa dan alat bukti baca kembali permohonan oleh semua kuasa sebelum ditangani kalau dimungkinkan diparap oleh semua tim kuasa ini sebenarnya teknis kalau seandainya ntar beracara di MK tapi kalau sekarang untuk latihan yang minimal Bapak Ibu sebelum dikirimkan ke Mas Ami dibaca sekali lagi untuk memastikan tidak ada salah ketik Taipo dan lain-lain kalau untuk contoh putusan Bapak bisa baca ini ada beberapa putusan yang kebetulan saya jadi pantai penggantinya ada perkara 33 2020 kemudian 104 perkara 59 perkara 37 perkara 64 yang terakhir kemarin saya membantu yang mulia itu perkara Undang-Undang IKN pengujian Permi Undang-Undang IKN itu juga bisa dibaca silahkan kalau contoh risalah nasihat hakim Bapak Ibu bisa baca perkara 30 2001 pemohonnya itu Pak Ojat Mas Orangat Biasa dari Banten dan dia menguji Undang-Undang Cipta Kerja saya kira itu sedikit sharing untuk Bapak Ibu sekalian sembari Bapak Ibu mengerjakan tugasnya kalau memang ada pertanyaan silahkan jadi fokusnya Bapak sambil bekerja mengerjakan soalnya dilihat kemudian template-nya dibaca disandingkan biasanya kalau ada dua screen lebih enak nih yang sebelah kiri itu soalnya yang sebelah kanan template-nya masukin tuh pelan-pelan yang kosong-kosongan itu Bapak isi diisi dengan kurean yang ada di soal sembari Bapak baca Undang-Undang EMRA baca Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya sehingga itu dari saya Mas Ami terima kasih ya baik terima kasih Mas Hani tips triknya menyusun permohonan baik Bapak Ibu karena tadi sudah dibahas soal dan juga template-nya oleh Mas Sukri mungkin bisa langsung saja Bapak dan Ibu bisa mulai menyusun permohonan penguji undang-undangnya pada template penyusunan permohonan penguji undang-undangnya Bapak dan Ibu silahkan disusun kemudian nanti Mas Hani kan standby nih Bapak Ibu saya juga akan standby sih cuma kan yang lebih penting Mas Hani Bapak dan Ibu untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu atau nanti mungkin ada yang kalau kesulitan sih kayaknya enggak ya Mas Hani cuma mungkin nanti ada yang perlu penjelasan lebih lanjut atau perlu diskusi Mas Hani siap untuk membantu jadi silahkan Bapak Ibu mulai disusun saja dari identitas kekewenangan kedudukan hukum posita atau alasan permohonan sampai dengan kepetitum nanti apabila ada yang ingin dielaborasi oleh Mas Hani share screen juga bisa bisa lewat chat maupun bisa raise hand atau diaktifkan langsung mic-nya mikrofonnya juga silahkan nanti insya Allah Mas Hani akan merespon ya Mas Hani ya atau berbagilah pengalamannya selama Mas Hani menjadi panitra pengganti di Mahkamah Konstitusi Bapak dan Ibu izin nih bertanya dari Sumatera Utara ya silahkan Bu ya silahkan silahkan Bu Ibu Yeni iya saya dari saya Yeni dari Sumatera Utara dengan nomor dari 387 terkait dengan template disitu kan ada kop suratnya Pak nanti kalau untuk kita mengisi soal individu mengenai kop surat itu gimana Pak karena kita kan berbagai berbagai kantor hukum berbagai instansi yang kita berada di ruangan ini jadi mengenai kop surat itu gimana Pak terima kasih ya kop surat itu prinsipnya kan menyesuaikan dengan apa lofo masing-masing ya kalau Ibu Yeni ternyata punya lofo sendiri lofo yang gabung dengan orang lain namanya bukan Bu Yeni nah sekarang karena kita ini apa latihan ya Bu latihan ya pakai aja nama Ibu sendiri lah misalkan Yeni S.A. Law Office gitu apa-apa kalau disini ada Pak Suhartono ada Pak Subur silahkan kalau Bapak sudah punya lofo sendiri pakai lofo kop suratnya juga sendiri gak apa-apa juga tapi saran saya lebih baik nama pribadi aja karena kita latihan jadi menyesuaikan dengan dianggapnya Bapak Ibu punya lofo sendiri yang sudah besar boleh itu jadikan kop suratnya gitu Bu Yeni ya baik ini ada pertanyaan di chat juga mohon bisa di share tipsnya yang tadi saya kirim ke Mas Ami ya saya kirim ke Mas Ami ntar Mas Ami bisa siap saya Mas Ami kalau langsung disini bisa juga ya Mas Ami ya bisa Pak iya bisa Mas di kolom chat aja saya coba ya Pak tanya Pak ya silahkan Pak sambil saya share mau ngomong gue Pak silahkan nama pemohon itu ada lebih dari satu ya Pak iya kalau kami tampilkan nama yang lain Pak lain nama peserta ini karena saya gak hafal nama-nama kelompok tujuh ini gimana Pak kalau seandainya gimana Pak ya nama pemohon itu kan ada ada tiga disitu ya contoh disitu ya saya akan tampilkan nama yang lain Pak selain nama saya gitu apa boleh Pak karena saya gak begitu mengenal pemohonnya jadi ditambah sama Bapak gitu ya kenapa Pak pemohonnya pemohonnya ditambah maksudnya Pak iya gitu konsekuensi menambah pemohon itu Pak harus menambah alasan nama-nama lain nama-nama teman-teman tekan mungkin maksudnya kuasa hukumnya kali ya Mas Ani kuasa hukumnya atau kan ada tiga itu ya kuasa hukumnya atau pemohonnya Pak ya nama pemohon maksud saya yang dicontoh itu kan ada tiga ya Pak di template ada tiga contohnya saya tampilkan nama pemohon yang lain gitu Pak teman-teman saya gitu yang gak ikut BIMTEK apakah boleh Pak nah gini Pak Pak Suyadno ya konsekuensi Bapak memasukkan pemohon itu Bapak harus menjelaskan legal standingnya saran saya karena ini soal karena ini latihan kemudian waktunya mepet pemohonnya jangan banyak-banyak jadi Bapak menjelaskan legal standing pun cukup satu saja gitu nantar ketika aslinya ke MK silahkan Bapak banyak kesalahan saya Pak tapi Bapak kalau kakak Bapak mau saya pengen masukkan ke tangga saya silahkan cuman kesehatannya Bapak harus menjelaskan legal standingnya nah waktu kita kan sedap sebentar nih Pak sedikit saran saya jangan banyak-banyak justru sedikit saja gitu Pak Sioto baik terima kasih baik terima kasih maaf maaf Bapak mungkin saya ingin juga menjelaskan menyambung dari pertanyaan dari teman kas 7 tadi maksud Bapak itu mungkin disini kan di template ini ada tiga orang penesat hukum Pak bukan pemohon oh puasa hukum seperti itu ya puasa hukum kalau kita bisa sendiri sendiri aja Pak atau gak usah kita masukin yang lain bisa Pak ya ini prinsipnya Bu kalau puasa hukum kan kondisional kalau misalkan ibu ternyata banyak won't go tapi saran saya karena ibu ini tugasnya pribadi cukup ibu saja gak usah menamakan yang lain ya kan nah kalau ada nama satu lagi buat buat supaya masuk baik bersama-sama atau sendiri-sendiri boleh wah satu orang misalkan emang rekan ibu di tempat kerjaan juga boleh silahkan Bu ini sebenarnya template ini kan kondisional ya Bu bisa bisa satu bisa dua bisa tiga kalau ibu menganggaplah saya satu saja atau dua dengan teman saya supaya apa operasi bersama-samanya bisa masuk juga boleh itu Bu Yeni itu makasih Bapak ya ya silahkan Pak ya eh terkait dengan tugas dan traf permohon gugatan yang tadi sudah di-share lewat telegram secara pribadi saya belum dapat mungkin karena telegram saya bermasalah sehingga saya minta mungkin bisa di-share lewat WA Group atau nomor WA pribadi mohon izin Bapak kami share di kolom chat ya Pak ya template dan soalnya Pak ya oke izin Pak mau nanya maaf maaf untuk nama pemohon kan disini identitasnya tidak ada ya di telegram cuma penantian cahaya namanya aja nggak ada identitas dari pemohon ini gimana ya itu masalah identitasnya ya identitasnya kalau melihat coba Mas Hany soalnya di-share skil biar kita baca sama-sama ya sebelumnya Mas Hany tadi Pak Yaksan bisa diunduh di-download di kolom chat untuk template dan juga soalnya ya Pak Yaksan ada di template ini Pak bisa diunduh disini Pak Yaksan ya yang disir tadi juga ya sudah ditiru terima kasih oke Pak Yaksan ya saya baca ya Bapak 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 penantian cahaya tiga tahun terakhir cahaya resah menanti kabar yang tak kunjung datang selesai tahun yang lalu dua perusahaan besar melakukan kegiatan ilegal di hutan biru sekitar desa hijau dimana cahaya menetap satu perusahaan melakukan penambangan sementara perusahaan yang lain membuka lahan dan menjadikannya perkebunan Pak Gadisa Hijau mengalami kerugian karena sumber air mereka menyusut belum lagi kiriman debu dari wilayah pertambangan serta kerusakan jalan di saat di saat lakurat hingga pada pengujung 2017 Satgas Kehutanan dan aparat menutup aktivitas pertambangan dan kebunan di hutan biru saya mendapat cerita dari anggota Satgas bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar Pasal 17 Pasal 18 Undang-Undang No. 18 dan 2013 tentang pencegahan yang beratakan perusahaan hutan menurut anggota Satgas perusahaan pelanggar akan dikenali sanksi pidana sekaligus administratif saya dan warga Desa Hijau bersama cita mereka yakin hukuman pidana akan membuat perusahaan pelanggar menjadi jerah bahkan mereka berharap pengadilan memberikan hukuman tambahan untuk memulihkan kondisi hutan namun sebelum proses pidana tentas muncul peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 11 tentang kita kerja melalui what's up dua tahun yang lalu anggota Satgas berkabar bahwa proses pidana terhambat bahkan terhenti karena Undang-Undang Kita Kerja mengubah Pasal 18 UU 18 dan UU 23 serta menambahkan Pasal 110 B ke dalam Undang-Undang dasar hukum pembedaan menjadi kabur demikian penutup pesan itu saya tidak terlalu paham apa arti itu pesan itu yang pasti hingga hari ini tidak ada kabar mengenai hasil jatuh pidana untuk dua perusahaan saya tidak berhenti berharap pernah sekilas didengarnya di radio bahwa permasalahan mengenai Undang-Undang dapat dimintakan ke Mahkamah Konstitusi solusi ke Mahkamah Konstitusi maka hari ini saya datang ke kantor kita meminta bantuan mengajukan perpanduan jatuh Undang ke Mahkamah Konstitusi semoga kita dapat membantu ya sebesarnya saya kira saya menjadi subjek utama subjek utama kalau Bapak mau menambahkan silahkan cuman konseknya tadi kalau Bapak mau menambahkan pemohon Bapak harus menjelaskan legal standing-nya kedudukan hukumnya cahaya itu nama orang otomatik mungkin dia salah satu warga situ warga di sana dan itu bisa menjadi pemohon tunggal ataupun bisa menambahkan pemohon lain yang bagian dari warga desa tersebut akhirnya itu Pak terima kasih izin Pak menambahkan untuk alamat tanggal lahir dan identitas cahaya itu bisa dikarang aja atau kayak gimana karena kan disini tidak dijelaskan ini cahayanya umurnya berapa ya betul Pak betul soal ini memang tidak detail jadi Bapak bisa berelaborasi mengelaborasi kira-kira cahaya ini pastinya usianya berapa karena pengetahuan dia sudah cukup bagus menurut saya sih mungkin bisa diarahkan menginjak usia SMA atau mungkin ibu-ibu yang memang kritis gitu usianya antara 20-25 tahun mungkin itu kondisional Bapak-Bapak yang menyesuaikan lah Pak sambil mengerjakan ya Pak sambil Bapak mengerjakan Mas Mari bertanya jadi diupayakan tugasnya selesai dan saran saya jangan jangan terlalu panjang ya Pak karena ini latihan enggak panjang tapi bagus lorainya terlihat targa standingnya jelas argumentasi deposita juga jelas batu uji pun jangan banyak-banyak semakin banyak batu uji yang Bapak-Bapak ambil semakin banyak Bapak harus menjelaskannya harus argumentasi mengenai pertanyaannya juga harus dijelaskan gitu bapak-Bapak kalau ntar sudah ada yang selesai kalau mau share screen silahkan Pak ntar kita bisa baca sama-sama ya saya bisa ngasih masukan sama-sama jadi jangan usah malu-malu saya yakin Pak Ibu sekarang sebenarnya sudah biasa lah ya membuat permohonan seperti ini saya berharap dari kelas ini ntar nantinya ada yang maju ya maju ke MK maju ke permohonan mungkin bukan dari case ini ya case yang lain yang Bapak Ibu temukan selamat menikmati silahkan kalau ada yang bertanya lagi Igel ya silahkan Pak baik eh terkait dengan traf gugatan permohonan yang ada itu kan ada tiga orang kuasa hukum eh sebagai pemohon nah pertanyaan saya apakah kita bisa ganti itu dengan nama pribadi kita atau tinggal kita eh tinggal dilanjutkan aja dengan tiga orang yang ada dan tidak perlu digantikan dengan eh nama kita ya Pak Pak Yosan eh justru memang harus diganti nama Bapak Pak di sini jadi kelas oh terima kasih ya Bapak sendiri ya kalau Bapak mau ditambah temannya silahkan dua orang kalau Bapak sendiri pun gak masalah ya terima kasih baik baik sama-sama Pak kalau ingin apa menambahkan argumentasi di legal standing atau argumentasi di posita sebenarnya Bapak Bapak Ibu bisa baca putusan MK yang lalu-lalu ya lalu kemudian jangan di copy paste tapi diperaprasikan kalimatnya diperaprasikan dirubah jadi kalimat kita sendiri gitu itu itu akan memudahkan karena saya yakin memang tidak mudah ya meramu membuat argumentasi bahwa norma ini bertentangan dengan undang-undang dasar 45 makanya argumentasi itu salah satu karena gini prinsipnya kan kita bikin argumentasi itu bisa membuat argumentasi kalau kita baca baca bahan-bahannya makanya kalau kita baca undang-undang itu kan ada tujuannya itu tujuannya apa dan sebagainya itu bisa diramuk disitu sehingga menjurus bahwa memang pasal ini bertentangan dengan undang-undang dasar 45 nah putusan nah putusan MK yang lalu-lalu khususnya putusan yang dikabulkan pasti akan menjelaskan kenapa ini bertanggungan dengan pasal 28D dia akan menggunaikan argumentasinya itu disitu itu bisa kita ambil kita perpastikan kita ramu dimasukkan dalam posita yang kita buat dan upayakan di setiap argumentasi itu ada apa ya endingnya gitu konkursinya konkursinya kesimpulannya apa sih kesimpulannya berdasarkan undang-undang dasarnya masalah berapa masalah 28D satu bunyinya bunyinya di apa di lapakan saja bunyinya 28D itu apa apa sih dibunyikan saja prinsipnya bikin permohonan yang simple sederhana tapi bagus tidak usah panjang-panjang yang penting hakim dapat memahami bahwa putusan ini intinya seperti ini yaitu berantangan dengan argumentasi yang cukup jelas dan clear apalagi ini kan kasus konkret yang dialami oleh cahaya ini di lingkungan dia kalau Bapak mau ngambil contoh-contoh yang lain clipping koran atau berita-berita luar atau mengambil konvensi internasional yang terkait dengan lingkungan juga boleh-boleh saja silahkan untuk menambah amunisi permohonan ini menjadi lebih bermutu juga bangga lah silahkan sama salah kalau ada yang sudah selesai kemudian mau menjadi pelontir share screen di sini itu enggak apa-apa nanti kita baca sama-sama kita baca sama-sama nanti saya bisa kasih masukan apa-apanya oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati beracara di AMK jadi mengajukan permohonan pengujian undang Pak serangkali bisa share ke teman-temannya di sini bercerita munggu kalau ada yang mau bercerita juga silahkan sambil mengetik ya sambil bapak mengetik mengajukan soal serangkali ada yang mau berbagi cerita saat ajukan permohonan ke AMK suka suka dukanya mungkin silahkan Pak Pak Soehartono ini pernah berkah berkah Pak Soehartono Soehartono nomor 352 belum pernah Pak familiar mukanya Pak pernah lihat sidang mungkin belum pernah belum pernah saya ke AMK cuma di pergunaan negeri belum gitu bapak harus mengajukan permohonan ke AMK Pak sip amin Pak Pinzen sudah pernah berkah ke AMK Pak Pak Pinzen pernah Pak pernah ya perkara apa Pak PUU saat ini sedang berjalan kebetulan Pak berjalan baik undang-undang apa yang di uji Pak undang-undang pers Pak undang-undang pers baik orang kali mau ini sharing teman-teman saya juga masih belajar apa-apa kendalanya sekarang sudah Mas Pinzen mengajukan online ya atau online sekarang tinggal tunggu putusan sudah kesimpulan perbulan Juni tinggal tunggu putusan pemohonnya siapa Pak pemohonnya perorangan kami ada tiga pemohon perorangan semua oke baik itu kalau menurut Pak Pinzen kos 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 yang hitung-hitungan misalkan dari mulai ngetik motokopi dan sebagainya itu berapa kaya-kaya yang dikeluarkan itu itu juga sudah meringankan persidangan pun karena ini masih masa COVID juga bagi kebetulan saya domisili di Jakarta ya Pak tapi yang rekan-rekan yang mungkin berada di luar daerah kan kalau harus setiap sidang hadir ke mahkamah konstitusi kan akan jadi satu kos tersendiri tapi ketika bisa persidang secara online itu kan jadi satu keringanan dari segi kos tapi tidak membebani kalau misalkan betul paling materai materai legis itu aja untuk bukti paling itu aja sih Pak ada kendala nggak Pak selama bersidang di MK pelayanannya apa ada yang kurang sempurna atau menurut Bapak ini kayaknya profesional orang-orang yang lain ada nggak keluhan-keluhan dari Pak Vincent kalau keluhan-keluhan sih nggak ada saya jujur berperkara di Mahkamah Konstitusi mungkin bukan yang kali pertama karena sebenarnya saya juga pernah pegang perkara pilkada juga Pak jadi saya melihat memang ada satu perbedaan yang cukup mendasar ya antara beracara di Mahkamah Konstitusi dengan di peradilan umum karena dari segi pelayanan juga lebih optimal waktu itu kita masih masa COVID juga kita semua mau masuk ke lingkungan MK juga di tes antigen dulu meskipun hanya untuk antar berkas atau mungkin mereka berkas itu kan berkas yang kita bawa pun juga di apa namanya di steril dulu kan jadi ya itu satu bentuk pelayanan dari Mahkamah Konstitusi kepada para pencari keadilan saya kira seperti itu kemudian dari biaya juga kan memang tidak tidak ada biaya yang 0 untuk mengajukan pengujian materi undang-undang maupun yang lain-lain pilkada dan lain sebagainya tidak ada perkara seperti itu jadi saya melihat memang ini suatu hal yang baik dan dalam proses persidangan pun khususnya untuk pengujian undang-undang kita diberikan nasihat saran dari hakim panel ketika pemeriksaan pendahuluan jadi kita diberikan saran masukan terkait dengan permohonan kita harus diperbaiki seperti apa ya terlepas daripada kita mau perbagi atau tidak itu kan menjadi pilihan kita tetapi para hakim ini memberikan masukan yang baik untuk kita supaya permohonan kita itu bisa diterima maksudnya sesuai dengan format sesuai dengan ketentuan seperti itu kan makanya pendahuluan itu menjadi penting ketika nanti kita menyampaikan perbaikan permohonan mungkin itu sih Pak itu kan yang jirupanggil baik dari WA ataupun email surat-surat sekarang sudah email semua semua email dan saya cukup salut karena tertip artinya persidangan BMK tertip misalnya kita ketika akan mengajukan saksi atau ahlikan harus dua hari sebelum itu minimal sudah CV atau maksudnya identitas dari para saksi atau ahli ini disampaikan saya mengalami pihak terkait waktu itu tidak menyampaikannya satu hari sebelum CV atau ditolak hakim jadi memang benar-benar satu ketegasannya ada di situ kemudian memang saya salutnya di situ jadi kemudian ada juga saat pemeriksaan saksi saksinya belum hadir di zoom hadirnya terlambat tapi ketika dimulai persidangan belum-belum terlihat sama ketua majelis diminta untuk hadir pada sidang selanjutnya karena yang hadirnya waktu itu hanya satu saksi satu saksi saja jadi memang betul-betul kedisiplinan kalau kita di peradilan umum kita cerita bahwa mungkin jadwal tertulis jam 10 mungkin jam 3 jam 4 bahkan sampai sore maghrib dan sebagainya tapi di MK sidang jam 10 jam 10 jam 11 jam 11 jadi on timenya itu terjaga jadi kita juga bisa mengatur waktu untuk mengerjakan pekerjaan kita yang lain jadi tidak terbuang waktu kita mungkin seperti itu ya oke ya terima kasih nih Pak Pinsen sudah berbagi pengalaman dengan kita semua semoga ini menginspirasi Bapak Ibu sekarang juga untuk mencoba ya beracara di Mahkamah Konstitusi karena sudah sangat terbuka terakhir saya itu ada perkara yang mengajukannya itu mahasiswa mahasiswa anusias Tirta Yasa Banten 5 orang yang ngajuin undang-undang Pidusia ya terkait apa perampasan sama dep kolektor itu itu menarik jadi mereka berlima bikin permohonan kemudian pada saat sidang karena Zoom itu dia kayaknya di kelas gitu dan Hakim itu memberikan nasihat ini enak di kelas jangan berdekatan ya karena ntar feedback gitu ya ini mereka jalan dulu sebentar baru pindah gitu menurut saya itu mereka punya input yang cukup luar biasa saya berharap mungkin Bapak Ibu juga monggo kalau memang ya kan dari sekian banyak undang-undang pasti memang selalu saja ada yang bermasalah dan memang kebanyakan sih kita kalau melihat perkali MK awalnya dari kasus konkret ya kasus konkret yang dialami kemudian ternyata telah dicari sumbernya di norma lalu kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi saya berharap mungkin Bapak Ibu juga tetap berupaya untuk sharing-sharing dengan masyarakat kali saja ada banyak norma yang memang bertentangan dengan hak-hak fundamental organ negara yang sebenarnya diatur dalam konstitusi baik silahkan dilanjutkan Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah berbagi dengan kita semua sama-sama Pak saya izin ke belakang sebentar ya Mas Ami ya siap silahkan Mas Ami izin ke belakang sebentar baik izin mas ya silahkan Pak Tantimin Mas ini kan disoalkan undang-undangnya kan nomor apa nomor 13 undang-undang cipta kerja nomor 18 atau nomor 13 atau yang undang-undang cipta kerja yang sebenarnya undang-undang nomor 11 2020 penulisan ini apa penulisan untuk undang-undang diujikan apa ya baik di perihalnya maupun di dalam permohonan ya Pak maksudnya undang-undang cipta kerja kan diundangkan di undang-undang nomor 11 tahun 2020 tapi disoalkan undang-undang cipta kerjanya undang-undang nomor 18 ini kan kalau disoalkan cipta kerja itu undang-undang nomor 11 tahun 2020 Pak nanti lebih jelasnya nanti kita tunggu Mas Hani Pak Pak Tantimin cuma cuman undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 ini kan sebagaimana disoalkan mengubah pasal 18 undang-undang tahun 2013 serta menambahkan pasal 10B jadi cipta kerjanya itu ada apa ya karena cipta kerjanya kemudian undang-undang tahun 2013 jadi jadi tentang pencegahan perusahaan hutan itu jadi berubah Pak cuman nanti untuk penulisannya di baik di perihal dalam permohonannya maupun isi isi di dalam permohonannya nanti coba setelah Mas Hani bergabung lagi ini tadi kita pastikan lagi Pak untuk penulis sendiri seperti itu Pak Tantimin kami tunggu ya makasih ya makasih Bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih Pak Pak maksudnya yang pertanyaan tadi itu adalah yang kita rugat atau membuat permohonan ini ini adalah tentang perubahan undang-undang dari undang-undang 18 nomor 18 tahun 2013 menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja begitu ya Pak ya Pak nanti kita akan tegaskan kembali Pak nanti saya minta Mas Hani untuk konfirmasi ini karena undang-undang cipta kerja kan agak berbeda gitu Bapak Ibu ya saya khawatir nanti keliru nanti setelah Mas Hani bergabung kita akan konfirmasi mengenai pasal yang di ujikan yang dalam soal antara undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan juga pasal dan juga undang-undang 18 tahun 2013 seperti itu Pak Syedno nanti kita konfirmasi ya Pak untuk lebih pastinya baik Pak ya tidak keliru terima kasih Pak Syedno terima kasih 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 suara agar peserta bisa fokus menyusun tugas praktiknya Ibu silakan Ibu Tiara kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan Mas Ani tadi ada pertanyaannya terkait itu ya undang-undang ya iya Mas Ani tadi coba di-share ini lagi soalnya tadi ada pertanyaan dari Pak Tanti Min dan juga Bapak Suyadno karena ada di sini ada dua nih Mas Ani disebutkan undang-undang cipta kerja 11 tahun 2020 sama ada undang-undang nomor 18 tahun 2013 nah ini mungkin tadi pertanyaan ini jadinya yang diujikan undang-undang yang mana dan mungkin penulisan di dalam apa ya perihal permohonan sama dalam permohonannya itu nantinya bagaimana nih Mas Ani apakah pakai yang undang-undang cipta kerja 11 tahun 2020 atau pakai yang undang-undang tahun 2013 seperti itu kurang lebih Mas Ani ini memang kita harus hati-hati benar membaca soalnya ya Pak Bapak Ibu sekalian saya mendapat cerita dari anggota Satkes bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar pasal 17 Junto pasal 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan bantasan perusahaan hutan menurut tanggota Satkes perusahaan pelanggar akan kena sanksi pidana sekaligus agen ekstasif saya dan warga desa bersuka-suka karena yakin hukuman pidana akan membuat perusahaan pelanggar menjadi jerak bahkan mereka berharap pengadilan memberikan hukuman tambahan untuk memulihkan kelusifikan jadi Bapak Ibu sekalian buka dulu pasal 17 Junto pasal 18 tahun 2013 itu lalu ya saya masih undang-undang tadi ya setiap orang dilarang membawa blablabla setiap orang dilarang kesansi pidana selain penanggaran terhadap pelantuan lagi mas pasal 18 penerbagaan hukum atau perperasikan sanksi imitasi paksaan pemerintah uang paksa pencabitan tentuan menilai penerbagaan secara penerbagaan sanksi imitasi atau dengan peraturan pemerintah undang-undang citatannya ketentuan pasal 18 dirubah dengan berbunyi selain ikan yang sanksi pidana pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap penerbagaan semuanya dimaksudkan pasal 12 pasal 17 ayat 1 huruf D pasal 17 ayat 2 huruf D huruf C dan huruf E setelah kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh kebadan hukum atau operasi dikandai sanksi imitasi teguruan tertulis paksaan pemerintah dan administrasi pembekuan perizinan kepencabutan pasal 110 B setiap orang yang melakukan pelanggaran berbagaan ayat 1 huruf B huruf C huruf E setelah kegiatan ayat 2 huruf B huruf C huruf E atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan perusahaan yang dilakukan sebelum berlakunya undang ini dikeningkan sanksi administrasi penghentian sementara pembayaran hendak paksaan pemerintah ya menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana yang diujinya ini dikombain nah ini sebenarnya kalau di argumentasi ini menjadi semacam story awal ya bahwa tisakannya undang-undang kita kerja bla 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 mengubah ketentuan di dalam undang-undang 18-2003 nah beberapa perasa yang dirubah kan kayak 18 mas 18 mas turun lagi 18 ini kan paksaan pemerintah uang paksa pencambutan izin nah ini di citakar itu berubah menjadi katakan lagi mas citakar itu berubah jadi teguran tertulis paksaan pemerintah dan administrasi pembekuan dan pencambutan perizinan nah sementara kalau disoal si cahaya ini kan berharap ada saksi pidana ya ya kan ada saksi pidana terus timbal balik buat masyarakat nah itu klunya disitu kok Bapak Ibu sekalian stressingnya disitu mohon go silahkan dielaborasi tidak usah saya jawab undang-undang yang mana ya Bapak silahkan kursuskan sendiri mana yang mau diuji saya kira itu dari saya Mas Amin ya siap terima kasih Mas Hani bagaimana Pak Tantimin dan juga Pak Suyadno kalau masih ada yang kurang ya Pak terima kasih ini karena membandingkan dua undang-undang ini ini kan undang-undang yang sebelumnya diganti dengan undang tentang ciptaker nah ini yang jadi pokok permasalahannya kan sehingga dipohonkan di MK apakah sudah melanggar pasar-pasar sesuai dengan undang-undang dasar 1945 gitu ya Pak menurut pemikiran saya begitu Pak iya itu Pak kita lihat dari historis dia dan spacing point dari cahaya ini mengarahkan kemana saya kira Bapak sudah paham maksudnya apa yang akan diuji oleh kita sebagai lawyer otomatiknya kita akan mengarahkan cahaya kita uji yang ini kenapa karena ternyata faktanya sudah ada perubahan nih nah monggol ini dari password Tono Mas Ani untuk alamat pemohon saya kira kalau pemohon itu kan cahaya ya Mas Ani Bapak Ibu ya jadi tentu alamatnya di desa hijau ini ya tempat cahaya menetap cuma mungkin kalau alamat si kuasa hukumnya yang tiga orang itu bisa ya Mas Ani kalau mau dimana aja boleh ya Mas Ani mau di Kalimantan kan kalau kalau alamat kuasa hukum itu menyesuaikan Pak menyesuaikan dengan tempat kantor Bapak ada kalau alamat cahaya karena keluarga negara Indonesia itu dibuktikan dengan KTP maka otomatiknya harus sama dengan KTP-nya alamat cahaya itu nah ini KTP-nya kan tidak ada lampirannya otomatiknya Bapak bisa bukan mengarang ya mencari kira-kira domisi yang pas ya untuk cahaya ini silahkan atau bisa juga desanya desa hijau kecamatan kecamatan apa terus provinsi Kalimantan Barat juga boleh ya boleh juga ya Mas Ani karena kasus ini kan bisa dialami dimana saja bisa dialami oleh semua keluarga negara kita khususnya mungkin yang ada konservasi hutan dan lain-lain oke Pak terima kasih baik selamat silahkan Pak ini yang disolokan ada dua pasal jadi pasal 18 dan pasal 110B yang kita uji atau salah satu Ya Ya mau enggak Bapak konstruksikan sendiri Kira-kira mana yang mau diuji Oke oke Ya Baik, terima kasih Berpatokan dari soal Pak Soalnya dikonstruksikan Historisnya Lalu kemudian Bapak nanti sebagai lawyer akan mengarahkan Oh ini yang akan kita uji yang ini Oke baik Ya baik Prinsipnya Saat mengajukan perkara Memohon ya Pak Memohon ke MK itu bisa apa saja Cuman pastikan bahwa Saat Bapak membuat argumentasi Legal standing Itu nyambung dengan argumentasi yang ada Di positanya Gitu Nah otomatik Saat menjelaskan legal standing pun Pasti Bapak akan Menjelaskan dulu Pasal masing-masing itu Pasal A Pasal Pasal A itu berubah Setelah nasib Itu historisnya diceritakan Nanti kalau diulang lagi Di argumentasi juga Enggak apa-apa Silahkan Berarti mengulang-ulang Itu sebenarnya tidak masalah Sepanjang memang pengulangan Itu tujuannya untuk memperjelas Memperjelas argumentasi Itu Pak Pak Tantimin ya Baik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 kasih aja linknya mas kalau kalau pengen baca undang-undang apa pasal 110B ini yang lengkap siap-siap saya kirim di kolom chat mas ya terima kasih 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 terima kasih